Oke, Halo Sobat TV, Welcome back to my YouTube channel Hari ini kita akan bahas apa itu algoritma YouTube dan bagaimana cara kerjanya ya Sebenarnya, pertanyaan yang paling dasar adalah Kenapa harus ada algoritma YouTube? Ya, karena kita tahu sendiri lah ya Pengguna YouTube, baik YouTuber atau content creator itu sudah banyak banget ya di dunia ini Jadi, kalau misalkan YouTube tanpa menggunakan algoritma Ya, tentu akan simpang siur, ya nggak? Jadi, bisa dikatakan algoritma ini adalah sistem untuk mengatur video mana yang cocok dan yang pas di hati penonton yang layak untuk ditonton dan yang layak untuk mendapatkan peringkat terbaik Memang secara ringkasnya kayak gitu Ya, secara gampangnya algoritma itu adalah mesin pengatur ya Pengatur video, video mana yang cocok untuk penonton Video mana yang benar-benar berguna untuk penonton Yang sesuai dengan selera dan pilihan para penonton Itu semua diatur dalam sistem yang namanya algoritma ini Dan algoritma YouTube ini Tidak hanya menentukan video yang ditampilkan ketika kita mengetikkan keyword pada kolom search Ya, tapi mesin ini juga bekerja Bagaimana nanti dia merekomendasikan video yang layak juga Untuk bisa kalian tonton selanjutnya Nah, jadi garis besarnya seperti itu algoritma Sempat mengalami perubahan Ya, karena menyesuaikan dengan tingkat pengguna ya Jadi, menyesuaikan dengan tingkat pengguna YouTube saat itu dan saat ini Oke, nah walaupun nih, walaupun Walaupun algoritma YouTube mengalami perubahan Tapi sebenarnya ada dua hal penting Yang tetap menjadi patokan pada algoritma YouTube sampai saat ini Ya, yang pertama adalah engagement Artinya YouTube akan menilai seberapa banyak penonton yang memberikan komentar Yang memberikan like kepada videomu dan membagikan videomu Itu artinya ada kayak semacam Oh videomu ini banyak peminatnya dan patut direkomendasikan Ya, YouTube juga akan melihat bagaimana engagement tersebut Apakah positif atau negatif Jadi, ini semacam timbal balik ya Jadi, semakin banyak yang nonton videomu Banyak yang like videomu Banyak yang membagikan videomu Berarti videomu ini berpotensi video bagus Nah, inilah yang akan dibaca mesin algoritma YouTube Untuk mendistribusikan videomu ke orang-orang Itu yang pertama Kemudian yang kedua adalah metadata Selain engagement YouTube juga perlu memastikan bahwa metadata yang kamu cantumkan Mulai dari judul, keywords, hingga deskripsi itu sesuai dengan yang dicari oleh pengguna YouTube Nah, di algoritma YouTube ini akan saya tekankan pada yang metadata Metadata berarti kita bahas SEO Search Engine Optimization Jadi, pengoptimalan sistem pencari YouTube Untuk lebih jelasnya gini ya Ketika kalian upload video Tentu YouTube akan membaca metadata yang ada di video kamu Pertama jelas judul Yang kedua thumbnail Yang ketiga deskripsi Yang keempat tag Nah, untuk YouTube berpemula Metadata ini sangatlah penting Kenapa penting? Karena metadata ini adalah yang menopang video kamu agar masuk ke dalam algoritma YouTube Karena tentu kita kembali pada background masing-masing ya Kita ini siapa? Anda siapa? Jadi, siapa diri Anda? Kalau Anda tidak punya background siapa-siapa Tentu harus punya penopang yang lebih kuat Beda dengan orang yang sudah punya background sudah keren ya Sudah dikenal banyak orang ya Itu pembahasannya bakal lain Nah, yang kita bahas adalah YouTuber pemula yang memulai video YouTube Yang mulai berkencibung di dunia YouTube Kita akan bahas soal metadata Untuk mendongkrak algoritma YouTube Jadi, gini Penting, saya katakan penting metadata Sekali lagi, karena untuk fondasi awal Video kita untuk direkomendasikan YouTube Yang pertama tadi kita bahas adalah Judul Saya sarankan kalian bikin judul yang relevan dengan thumbnail Yang relevan juga dengan deskripsi Jadi, ketiga hal ini harus benar-benar selara sejalan ya Sebelum kalian upload video Harus benar-benar diperhatikan 4 hal tersebut ya Mulai dari judul Thumbnail Deskripsi Dan tag Itu harus benar-benar relevan Karena kita ini masih berjuang Dalam rangka membangun fondasi Agar video kita ini Mampu bersaing dengan video-video lain Yang hampir sama dengan apa yang kita bikin Oke Nah, setelah metadata-nya udah keren Udah relevan Udah siap bersaing Kalian pastikan video kalian itu isinya bagus Sesuai dengan apa yang kalian isi Kedalam metadata videonya Jangan sampai setelah kamu upload video Orang cuma nonton 3 detik, 5 detik Langsung cabut Karena mereka menilai isi videomu membosankan Jadi, itulah pentingnya kenapa Metadata dan isi video harus benar-benar berkaitan Nah, tentu algoritma YouTube tidak akan bekerja Kalau video kita mendapatkan feedback yang negatif dari penonton Iya, memang Penonton adalah raja Tapi paling tidak Kita sudah membangun fondasi Untuk memperkuat video kita Agar tetap berada di atas Dan mampu bersaing dengan video lain Coba kalau misalnya kita tidak punya metadata Sudah pasti videomu bakal tenggelam, sob Tapi ternyata metadata ini hanya mampu menjadi peringkat yang kedua Setelah melihat engagement tadi ya Resmen penonton Karena sering banget kalau kita melihat video Dengan judul yang apa adanya Itu mampu direkomendasikan YouTube Sampai viewsnya gede banget Sedangkan kadang video kita yang udah dikasih metadata yang begitu kompleks Jangan-jangan masih kalah Nah, kalau dari sini bisa ketahuan ya Sepertinya Algoritma YouTube itu Tidak berdasarkan metadata Metadata ini hanya menunjang Supaya video kita ini mampu bertahan dalam kanca persaingan Karena yang pertama jadi perhatian algoritma YouTube Adalah seberapa suka orang dengan videomu Tapi sekali lagi Metadata saya katakan penting Karena ini saya anggap sebagai jati diri sebuah video Kalau video tidak punya kerangka Tidak punya jati diri Ya, cuma melayang-layang aja Gak ada kepastian Gitu Jadi kalian gak usah terlalu mikir panjang lebar Soal algoritma YouTube seperti apa Perubahannya seperti apa Yang jelas satu Kalian bikin video yang menarik Kalian bikin fondasi dengan metadata yang kuat Metadata ya tentu seperti SEO Itu bikin sekuat mungkin Nah, semuanya akan terasa lengkap Ketika metadata-nya udah menarik Kemudian videonya bagus Nah, disinilah algoritma YouTube akan bekerja pada channel kamu Bahkan video-video yang kamu upload nantinya Nah, semoga pemaparan kali ini bermanfaat buat kalian semua Ingat sekali lagi Jangan lupa klik tombol subscribe Buat kita bagi-bagi info terbaru selanjutnya dari Timpe Channel See you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax